Intro Lalu saya amalkan, lalu saya amalkan Lalu setelah Lanjut lagi setahun tujuh pulang Di madrasah pulang pada ketika itu Tidak ada imamnya Tapi didorong untuk saya merasakan Hacama Saya belum dikasih hacama Sedikit-sedikit beri oleh amal Setahun tujuh pulang Baru dikasih doa Hacama Sudah dikit Dua tahun dikitkan Baru ditambahi setelah Setahun tujuh pulang Baru ditambah lagi Disuruh, ditunjuk, dipadu Dengan membaca doa Orang Amalia Yaitu Hacama Dua ditambah sedikit-sedikit Alhamdulillah Dapat saya rasai Doa-doa Yang selama ini saya juga tidak tahu Akhir saya dapat tahu Bahwa saya ada masa sedikit Hacama Hacama Saya amalkan Hacama Sekarang lama pulang Hampir enam bulan Baru saya ikuti Majlis Munangki Sedikit-sedikit Alhamdulillah Sampai hari ini Saya rasai Itulah satu Amalia Tualikat Kedirian Naksatanya Ada lima Tahap Yang perlu Para ekwan Akwan Harus Pegang Tentu Pertama Yang diamalkan Setiap Satu kewajiban Kita dengan Allah Dikir Itulah kewajiban Kita dengan Allah Sebagai Selamat Bila kita berfikir Tambalkan Ikhlas Kalimah La ilah La ilah Akan kita rasai Betapa Kemulia Betapa Agung Betapa Besar Kalimah La ilah Dilasai Keagungan Kemulia Kalimah La ilah Sehingga Allah Berintah Kalimah Ini Saya Renungi Saya Hayati Saya Rasai Setelah Dua tahun Saya Mengahalkan Tanpa Ada Kepian Merasai Ketahukan Kalimah Allah Kalimah La ilah Dilasai Sehingga Menjadi Satu Kewajiban Abah Kepian Beri Satu Pegangan Abah Dengan Allah Subhanahu Wata Maka Kalimah Ini Akan Membuahkan Satu Buah Iman Yang Tugu Dengan Berani Kalimah La ilah Membuahkan Membuahkan Keyakinan Kekuatan Iman Kepada Allah Subhanahu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan itu Bila Barat Saya Temu Semang Al-Mursa Tujuan Saya Tadi Untuk Mencari Mursyid Belum Ketemu Belum Ketemu Lagi Hanya Ketemu Dengan Kalimah La ilah Satu Hari Pagi Apa Pagi Lagi Untuk Makan Sama Sama Pagi Terima Ada seorang di ruang datang ketemu apa? Bawa satu pertanyaan diadakan apa? Ini untuk mengusulkan tujuan asa saya untuk menjadi musjid Dia menanyai, apa bedanya Pak diantara talqin yang tidak punya talqin tinggi Kalimanya sama, kalimah la ilaha illa Allah Tapi yang diamalkan tanpa mengambil talqin tinggi dari seorang musjid Dan mengamalkan langsung tanpa mengambil talqin tinggi Apa beda? Saya itu di tempat beliau Lalu apa kabir saya? Jadi, ambil satu air kosong Segelas air, bawa kembali Saya membawa segelas air kembali Di depan apa? Di depan, empat orang kliayi itu Menanyai, apa bedanya yang mengambil talqin tinggi Yang mengambil talqin yang mengambil talqin yang mengambil talqin? Apa bedanya? Lalu saya ambil satu gelas air yang putih Dengan membawa satu senduk di pambilu Saya bawa ke pambilu Kata apa? Dukin, mutakan Air itu Saya mutakan Saya bikin Kodakan dengan karomah apa Air yang tadi dutih Bisa berubah warna Karena beliau itu karomah Mursi Kalau mentira bisa berubah Rasa Putar saya Sungguh-sungguh Terus, terus Terus Cuma rasa Apa yang saya Ini rasa Belum berubah Putar lagi disini Putar lagi Putar lagi Duh Saya ingat juga Mudah-mudahan berubah-ubah Lupah rasa Karena apa Kutang musik Ini kemulia Cuma rasa Belum berubah Masih begitu-begitu terus Nah, kata apa? Begitulah Bedanya Yang mengambil Taki Dengan tidak Mengambil talqin Sekarang Jujil Pasti Kesini sudah Kesini pun sudah Dasar juga masih sama Coba Dikasih sedikit gula Coba dikasih sedikit gula Putar Putar lagi Coba rasa Manis 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 Pasti Itu bedanya Yang mengambil talqin Dengan tidak mengambil talqin Dikin Setiap air Sama Gelasnya sama Carapun sama Tak bisa Kalimah pun sama Asal Usul Berdari Allah Bedanya Karena Di situ Maka dengan sedikit gula Ebro Bisa berubah Tidak 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 Suri Mau dirubahkan Ini kan Harus Mengambil Talqin Dikir Udah Pasti Pasti Oh Begitu Masya Allah Saya merasakan Inilah Kalimah yang saya pelajari Selama dua tahun ini Yang diberi apa Takwa diberikan Kalimahnya Yang penting Apa itu Amalnya Istiqom Kita ikhlas Amal Dengan terus Menerus La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha Ilaha Terus Menerus Yang diberikan itu Dituluh oleh Apa itu Itulah Ilmunya Dimana Dalam tubuh Anak Adam ini Puncak Kehidupan Anak Adam ini Ada tiga Kusuh Nampuni Setelah Saya berduni Saya Hayati Ingin mencari Kursi Situlah Saya ketemu Dengan kursinya Setelah Kata Abah Dikasih sedikit Kurang Pasti Berubah Rasa Berubahlah Rupanya Ikhwan Akhwan Yang simulakan Yang dimiliki Allah Subhanallah Itu apa Talqin Talqin itu Pimpinan Dari seorang musjid Baik Bertunjuk Seorang musjid Untuk Mengendalikan Diri kita Inilah Yang dikatakan Tari Pegangan kita Dalam Talqin Talqin Dan seorang musjid Yang berpindah Berpindah Kita seorang Hambat Hambat Berpindah Kepada Allah Untuk Mendekatkan diri Dengan Allah Subhanallah Sudah Dibli Bertunjuk Maka Kita Terlalu capat Seselamat Maka Jadi Kewajiban Kita Untuk Kita Amalkan Kalimah Yang disampaikan Dari Kepada Muridnya Muridnya Akan Menuju Kepada Allah Subhanahu Wata Ini Pegangan kita Tidak Bisa Dilubah Pegangan kita Peraturan Peraturan Dikin Sudah Dikentukan Cukup Para Ulama Menjelaskan Dikir Itu As-ra'zatun Zikri Syarat Dikir Kata Ulama Itu Ada Tiga Maka Allah Menunjukkan Menulis Musyid Itu Kalimah Saya Kira Sama Semua Yang Diberi Tidak Ada Beda Baik Yang datang Bawa Bermacam Cara Tidak Ada Bedanya Memerian Sama Saya Seorang Kondro Datang Keseluraya Memeruat Diri Yang Penuh Dosa Penuh Fakir Lakan Eka Keraka Aku Berikan Yang Sama Pada Kiyai Yang Lain Itu Yang Tidak Terkira Dengan Ulama Yang Lain Itu Kalimah Lailah Sama Padahal Ini Lailah Bisa Mas Maka Dair Satu Menjawab Berita Kepada Allah Sudah Dijadikan Itu Maka Inilah Satu Harus Kita Pergali Dan Kuat Dan Teguh Allah Berita Kepada Kita Menuhi Tadi Fahizah Katai Tumur Surah Tata 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 kita kepada Allah semua kita orang-orang bertanggung jawab kita kepada Allah satu perlu kita pegang dan kuat dengan berakhir ada lima tahap setelah saya melihatkan itu tadi saya terasa apa telah menuju satu jalan itulah akhir yang tadi bisa berubah kalau tidak dimasukkan itu sudah menjadi ada Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa'ala lalu berjamarkan kalemah itu akan terbuka sedikit-sedikit hijau yang tadi seselungguh secara lama oleh segala titipan-titipan yang ada dalam tubuh kita maka kalau diambilkan dari nasabnya bahwa dituduh oleh Abah itu prosesnya ada tiga unsur dalam tubuh kita yang disucikan yang dibersihkan yang dituduh oleh pengesan orang Abah ada tiga unsur yang utama dalam kehidupan kita pertama apa membersihkan nafsu kita yang ada di dalam tubuh kita ini nafsu yang dibersihkan oleh Abah melalui karimah la ilah ilah melalui usaha yang melalui di tengah tubuh kita tumbuh sampai ke halku tempat gerakan jawa dan apas kita tumbuh sampai ke kubun tempat bergerakan masjol lebih tidak ini proses pertama yang disebut terkintikir oleh pengesan orang Abah pertama menucikan nafsu membersihkan nafsu yang ada pangkal pokok kehidupan tujuan maksud manusia itu ambil Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat lah jadi tanah dari bawah pusat yang kaki ke tengah dada di celah-tengah turang tumbuh selah-tengah harku langsung sampai ke hukum patah itu keadaan toretah khadiriyah membersihkan tubuh kita dari unsur-unsur penucian langsung darah sampai ke hukum patah kalimatnya diletakkan kalimat itu di bawah pusat di bawah salmi yang 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 mengalir di atas depan dan belakang itulah luar segala nabi yang merosakkan kehidupan hamba Allah ada cucu cici nabi Allah pada alaih salam itu termasuk kita-kita semua yang mahal pada hari memain peranan di situ mengusihkan muwit-muwitnya dari gangguan syatuan dan iblis dari saluran yang suna sini dirasakan di ucapkan dirasakan direndungkan dihayati dinikmati saya yang terasa ucapan itu terisi benar di tengah tubuh kita kalau terbawa kesatuan kehubung bapak peranan yang kedua adalah bapak pemikiran karena disinilah kita akan menentukan kejujuran keluhuran seorang Allah kepada Allah yang kedua yang akal utama nafsu yang dua dua di temukan dengan satu jalan yaitu lah dan di inilah jalan laluan laluan syaitu antar di yang akan masuk ke tubuh anak adam yang akan usahkan hubungan hamba dengan Tuhan disini ditunjuk oleh Allah itulah proses pertama ucapkan dari mulai depan dan belakang artinya dibawah kelakar nafsu jawa menembusi kesalahan darah darah terbuka kesalahan lapas lapas tumuh sampai keubung otak pusat pemikiran kita ad-di dua keklu lad-di lima akla lau tidak sempurna agama kalau akal tidak sempurna berikutnya itu disempurnakan nafsu disempurnakan akal dua itu tercentum dalam kalima lalu diisikan pintu yang keluar di sebelah kanan dimana yang terberikan sebelah kanan tembus ke bawah susu di sebelah kanan dari gerakan nafsu syahwa syahwa mulai masuk menyandung keselamatan dalam mengalir ke matang tubuh kita tembus ke penampasan kita lalu sampai ke hukum otak menguasai wilayah pikiran kita lalu dimasukkan seluruh kulit tulang dalam urang syarat yang mengalir ke seluruh tubuh kita dari mulai akal pikirannya tembus sampai ke ruang rah rumah tidak terkecuali siapapun namanya manusia baik yang kaya yang yang kuat yang lemah yang pintar yang muduh yang cantik saat laki perempuan tua muda kecil besar tidak terkecuali namun masyarakat tidak pernah lupa ingin melalaikan melupakan masyarakat malahan memutuskan hubungan kita ambanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kedua kesalurannya pertama dari gerakan nafsu kesaluran darah terus sampai hukum otak ruang pikiran dari masuk kekeruan rumah kulit tulang darah daging orang sarang yang mengalir di seluruh bagian badan di seluruh kanan tidak terkecuali seluruh malam pun yang terpisah dari keinginan syafah dan iklis ini kita manusia Allah yang merasai sudah bahwa dimasuk lagi keberadaan yang ketiga jurusan yang ketiga di sebelah belikat sebelah kiri menembusi kebawah susu di sebelah kiri sini terungkap empat belas penakit yang sedia ada dalam romba yang kosong ini namanya tempat kedung simpanan syafah dan iblis yang akan masuk ke situ empat belas penakit yang sudah ada di sini orang mengurus yang bergabung ketika di nafsu mengalahkan menghidupkan membarakan Masya Allah ini tidak hidup utama nafsu akal dan hati inilah tempat yang paling utama yang utamakan Allah subhanahu wa ta'ala akan hidupkan manusia yang beriman yang cinta kepada Allah cinta kepada Allah cinta kepada Allah maka tinggalkan garus kita atur baik maka diatur oleh musik kita yang satu dengan kalimat lah dari bawah pusat dan ke seluruh darah terus mengikut di sebelah kanan beritulah orang syaraf dalam daging yang ketika bertemu dengan nantijah dan tujuannya mengisikan meresakan menceritkan seluruh juara raya hanya kepada Allah bagi ikhwan oleh Qadir sebenarnya harus menjadi satu pegangan kita tanggungjawab kita diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiap ikhwan wajib dilaksanakan karena ini perintah Allah lepas sudah dari apa ada mungkin pertuduh jalan serah di rasuah pasti ada maka tinggal kita dipertah jawabkan oleh Allah Maka jadi wajib kita aman disinilah perintah Allah diperaturan Allah mengatukan wa'idzal khadaytum muswara ta'ala zukur Allah bila mana selesai waktu surat dohun asa hari isyaf dan subuh salih semalam lima waktu maka aman kalah jikir kalimah la'idzal 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 bila'idzal mudah 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 kita dapat terus berhormat mengamalkan jikir yang dituju oleh washiq kita guru kita menjadi panduan untuk kita aman untuk kita menghadap Allah subuh la'idzal maka menjadi kewajiban kemana kita telah menjadi kewajiban kita sebagai orang seorang muslim pemak nabi sallallahu alaihi wa'idzal sudah sedikit yang kedua tak akan yang kedua tapi sebagai peraturan kita yang tadi petunuh guru pegangan kita satu wajiban kita kepada Allah yang kedua diikuti tahap yang kedua sebagai pangguan bagi ikhwan dikogen penuh santai surya lain adalah tabib hayati remuni dan amati tabib ada tiga faktor disitu insyaallah selama kita memegang panduan dari tabib insyaallah kita tidak akan tersisat dalam selama kita masih ada pegangan tamat doa dari guru kita semoga pojok pimpinan negara pertama kemuliaan dan keagungan agar dapat melindungi dan menguntungi semua rakyat dalam keadaan aman hadir makmur zahir mau berbati itu doa guru kita ini panduan panduan terutu di nasib peraturan hidup sukunan orang seperti hidup kita dalam bermasyarakat beragama berbangsa bernegara di panduan kur'an pegangan kita tapi pendudukan kita mudah-mudahan kita pegang itu insyaallah tidak akan tesisir di alat tujuh kita insyaallah dimanapun ikhwan berada akan keselamat dengan pimpinan dan berbenu Allah insyaallah karena disitu ada juga pesanan pesanan dari beliau pertama harus merupati orang yang mengerti daripada kamu kedua yang bersama segerja dengan kamu yang tiga yang harus bersama dengan kamu yang terakhir kepada pakai meski harus ditutup dipimpin dengan nasihat yang membahimu yang akan berikan syumat dalam mengejar jalan kebajikan doa guru nasihat guru yang ketiga jaminan guru tidak ada lain amanan kita berikan paduliah nak cepat dia dua tinggi satu yang di ucapkan berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah salallahu walaikumsalam berdasarkan pada ahli sunnah walijalah selagi kita bukan untuk ini tujuan kita mencari ke Allah akan tercapai insyaallah akan tercapai insyaallah yang kedua tapi mana jamunannya yang tadi jamunnya tolong